Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali bersama saya di hari Sabtu 4 Februari 2023 Dimana pada pagi hari menjelang siang ini saya akan melaporkan Sekaligus mengajak tribunas untuk melihat suasana akhir pekan di Jalan Braga Yang merupakan jalan yang penuh historis Karena ada sejak zaman India Belanda Oke disini tribunas Terlihat para wisatawan ya Berjalan-jalan menikmati suasana di Jalan Braga Yang pada siang hari ini cuacanya relatif tidak terlalu panas ya Karena matahari tidak keluar secara penuh ya sehayanya Sehingga cuacanya dan juga udaranya begitu sejuk Jadi tidak terlalu panas ya Disini juga tribunas banyak sekali jajanan atau kuliner yang bisa dijumpai oleh wisatawan ya Disamping kita berjalan-jalan di kawasan ini Nah ini diantaranya nih ada Mi Kocok Mandadeng ya Mi Kocok Mandadeng hadir juga di Jalan Braga ini Kemudian Ada kafe-kafe dan bar ya Kemudian ada Starbucks juga disini Nah jadi di Jalan yang penuh historis ini ya Ini bisa dilihat berbagai keunikan ya tribunas di Jalan Braga ini Di antaranya disini jalannya ya Menggunakan batu andesit ya Yang disusun dengan begitu rapi Namun ini sudah lama Sudah banyak yang pecah-pecah juga nih Nah selain itu juga disini samping kirinya kanannya Disini berjejer bangunan-bangunan lama ya Bandungan-bangunan tempo dulu Bergaya ad deko ya Bergaya ad deko Juga Trotoarnya lumayan luas ya Lumayan lebar Jadi bisa leluasa enak para pejalan kaki Berjalan-jalan di Trotoar di Jalan Braga ini Ada juga banyak dijumpai ya Pedagang-pedagang Kaki lima disini Ada Lupis makanan-makanan tradisional Ya disini hadir disini Nah sementara Suasana lalu lintas di Jalan ini juga Tampak terlihat rame Kendaraan berjalan Terlihat Merayap ya di ruas jalan ini Karena memang Dari Sepanjang Siang Hingga Malam ya Luas jalan di Jalan Braga ini Detik per detiknya Selalu rame Oleh Pengendara bermotor yang melintas ke ruas jalan ini Nah namun Karena mungkin keterbatasan area Parkir disini Jadi Hampir Seper Empat ya Perempat Seperempat Lahan Atau badan jalan Khususnya yang di Sebelah Kiri saya Ya Kalau dari sini Sebelah kiri saya Nah ini Dijadikan Untuk Lahan parkir Kendaraan bermotor Baik Kendaraan roda 2 Maupun kendaraan roda 4 Nah jadi Jalan yang tidak begitu lebar ini Ya Dengan termakan oleh Parkiran Nah jadi Lumayan Agak Sedikit ya Kurang memperlancar Arus lalu lintas Di ruas jalan ini Oke kita jalan lagi Suasana Pengunjung Atau wisatawan Yang santai Mengisi liburan Di akhir pekan ini Jalan-jalan Membawa Anggota keluarga Juga ada Jajanan-jajanan Singgir jalan Tinggir jalan yang Yang ini ya Ini Kanan tradisional Gemlong Dan juga disini Ada toko Alat-alat elektronika Alat-alat elektronik ya Di antaranya Kamera disini ya Menjual berbagai macam kamera Hadir disini Ini toko kamera Legendaris juga ya Ada juga Ada juga disini Menjual es krim Ini yang selalu Antri Sambil bincang-bincang Ngobrol-ngobrol Tinggir jalan ini Sambil menikmati Jajanan Atau kuliner Yang ada di Kawasan ini Dan juga Tidak ketinggalan Ini yang menjadi Salah satu Uniknya Beragak ini Yaitu Hadirnya Sejumlah Kopi shop Ya Kopi shop Di kawasan ini Jadi Tribuners Bisa menikmati Sajian Kopi Ya Sambil Menikmati Atau sambil Melihat Lalu-lalang Atau aktivitas Di Jalan beragak ini Oke Tribuners Demikian Dulu Yang bisa Saya Informasikan Suasana Akhir Pekan Libur Akhir Pekan Di Jalan Beragak Ya Yang Mana Suasananya Pada Siang Hari ini Dan juga Tidak ada Ketinggalan Ya Disini juga Banyak Dijumpai Dijumpai Para pedagang Lukisan Jalanan Jadi selain kita bisa menikmati langsung Sambil jalan-jalan Juga lukisan tersebut Bisa dibeli Bisa dibeli Tentunya dengan harga Yang Bisa langsung Ditanyakan ke Pedagangnya Ya Bermakam Lukisan Dan juga disini Banyak Ada juga Penjual Cindramata Khas Jawa Barat Dari mulai Wayang Golek Ada Kujang Juga ada Dan Cindramata Bernuansa Gedung Sate Juga ada Oke Tribunas Ini lukisan-lukisannya Demikian Yang bisa Saya Informasikan Semoga Informasi ini Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan disini juga aja Jangan takut Tribunas Jalan-jalan disini Tidak membawa Kamera DSLR Ya Karena disini Banyak Jasa Ya Yang menawarkan Pemotretan Yang menawarkan Pemotretan Jadi Tidak perlu Takut Tidak membawa Kamera bagus Karena disini Banyak Fotografer-fotografer Jalanan Yang menawarkan Jasa Pemotretan Disini Dengan Tentunya Hasil Dan Dengan hasil Yang Bagus Ya Daripada kita Memotret Sendiri Karena harganya Pun relatif Murah Kalau tidak Salah Ya Karena saya juga Pernah Mewawancarai Beberapa Salah seorang Fotografer Yang biasa Menawarkan Jasa Fotonya Disini Itu Untuk Satu Foto Itu Mereka Hargai Yaitu 5.000 rupiah Saja Namun Harus Minimal Itu harus Empat foto Yang harus Dibeli Jadi demikian Tribunus Sekali lagi Ya Ini Sudah Hampir Di ujung Jalan Beragak Jadi panjang Jalan ini Sekitar Satu Kilometer Demikian Semoga Informasi ini Bermanfaat Sekali lagi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati